Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di mesin edisi yang rival Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran area kawasan puncak Pasca pembongkaran yang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 Terlihat di area bawah masih banyak tersisa puing-puing Ataupun kayu, batu, dan lain-lain Yang masih berserakan di pinggir jalan kawasan puncak ini Dan ini kondisi terkini di area sekitar kawasan puncak atau di sekitar tikungan Jadi di video kali ini kita akan melihat dari atas untuk kondisi area sekitaran puncak Nah ini kondisinya jadi banyak para pengendara yang lewat Sekedar mampir untuk melihat kondisinya, berfoto, melihat pemandangan sekitarnya, dan lain-lain Jadi ini tidak jauh lokasinya dari tangga ya Yang menuju yang infonya ke area atas Jadi tangga itu ada di area tengah jalan Kondisinya tidak jauh Nanti kita akan melihat kondisi dari area bawah Kita melihat ini sebentar di area dari atas ya Kondisi puncak atau kawasan puncak yang sudah dibongkar Terlihat banyak pengendara yang menepi di sekitaran area pinggir jalan raya puncak ini Yang mengarah ke masjid atas ya Atau yang mengarah ke puncak pas Dan ini kondisinya di sekitaran area kawasan puncak Jadi saat ini ketika kita berkedara di jalan raya puncak Sudah tidak terharang lagi pemandangan atau panorama di sekitaran puncak ini Yang tadinya puluhan tahun bahkan belasan tahun ya Belasan atau puluhan tahun Terhalang oleh bangunan-bangunan di sepanjang jalan raya puncak Jadi ketika kita berkendara Hanya terlihat sedikit ya Atau hanya yang terlihat sisa warung-warung PKL di sepanjang jalan raya puncak Dan sekarang sudah ditertipkan Jadi kondisinya sudah bisa melihat full Keadaan di sisi kiri dan kanan jalan Sudah tidak terhalang oleh bangunan PKL Atau warung-warung di sepanjang jalan raya puncak ini Mudah-mudahan dengan ditertipkannya Kawasan puncak ini menjadi lebih baik lagi Menjadi lebih ditata Dan diatur ya sebagaimana mungkin Dan jika perlu Atau sangat perlu ya Malam ditambah penerangannya Dan dikasih pembatas Agar nantinya tidak membahayakan ya Di sekitaran pinggir dari kawasan yang sudah dibongkar ini Dan terlihat kita akan coba menggunakan video darat Untuk melihat kondisi kawasan puncak yang sudah dibongkar Jadi sebagian kita bisa melihat sudah rata dengan tanah Sudah tidak ada bangunan lagi Sampai area yang mengarah ke masjid atau awun ya Melebih sedikit Atau yang mengarah ke puncak pas Namun seberikutnya ya di video sebelumnya ada Masih ada bangunan Infonya akan segera ditertipkan juga Kita bingung ya Apakah nanti besok ataupun kapan Yang jelas infonya sudah ada Berikutnya akan dilakukan tahap berikutnya Untuk pembongkaran-pembongkaran yang ada di jalan raya puncak ini Atau bangunan-bangunan Yang tak berizin ya Di sisi pinggir jalan raya puncak ini Nah ini sisa bongkaran Kita bisa melihat kondisinya Masih banyak tersimpan Kayu Atau batu-batu yang masih berserakan yang jatuh ke area bawah ya Namun sebagian sudah Banyak yang diangkut Menggunakan mobil-mobil sampah Sekali lagi Intinya kawasan puncak menjadi lebih rapih Menjadi lebih bersih Dan tertata Jadi saat ini Sudah tidak ada lagi Warung-warung di pinggiran jalan raya puncak Dari area taman safari Sampai mengarah ke masjid Ataun Dan para pedagang ini Direlokasi atau dipindahkan ke rest area gunung mas Jadi sudah disediakan tempat Di area gunung mas Untuk para pedagang kaki lima ini Atau warung-warung Yang dibongkar Dipindahkan ke rest area gunung mas Sekali lagi ya Jadi para pedagang kaki lima ini Atau warung-warung ini Infonya sudah Dibuatkan Tempat-tempat ya Atau sudah dipindahkan ke area Rest area lokasi atau gunung mas Jika dari arah bogor Ada di sebelah kanan Untuk rest area gunung masnya Jika dari arah atas Atau dari arah Turunan ya Ada di sebelah kiri Nah ini para pengendara Pengguna jalan Banyak yang Sekedar ingin mampir Berfoto Ataupun mengabadikan Di sekitaran kawasan puncak ini Dan terlihat juga Masih ada Yang mencari Sisa-sisa Kuwing Besi Yang Masih bisa digunakan Jadi Sekarang kawasan puncak ya Sudah lebih hijau Sudah lebih tertata Dan kembali Ke asalnya ya Atau kembali ke fungsinya Nah ini masih banyak para pengendara Yang ingin melihat kondisi di Kawasan puncak yang sudah dibongkar ini Nah sekarang kita bisa melihat ya Langsung Pemandangannya Lebih luas lagi Tanpa Terhalang Bangunan-bangunan Atau warung-warung PKL Di sepanjang Jalan naik puncak ini Mudah-mudahan Setelah di Tertipan ini Lokasinya Langsung Dibuat ya Atau ditata Agar lebih rapi lagi Oke Sekini dulu video dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati